Sampai pada sebagian yang kita lipatkan untuk... Hari ini kami mengadirkan... Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP Pemilihan Umum Presiden Pilpres dan Pemilihan Umum Legislatif Pilek 2019 mulai digarap Bawaslu, Kota Batu dengan mengundang pihak kepolisian, KPU hingga media masa bersama-sama melakukan mitigasi atau pemetaan potensi kerawanan Pemilu 2019 di Kota Batu. Bertempat di kantor Bawaslu, Kota Batu, Jalan Pugit Berbunga Sidomulyo, media masa baik media cetak elektronik hingga media online mengikuti pelaksanaan penyusunan IKP. Saran dari berbagai pihak diharapkan mampu mengurangkan subjektivitas dalam penyusunan IKP. IKP sendiri sudah digagas sejak 2015 namun sebelumnya yang membahas hanya internal Bawaslu saja berbeda dengan tahun ini yang mengikuti sertakan peran kepolisian, KPU dan media masa untuk turut menyusun IKP. Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Batu, Yodi Eka Khalid, mengatakan IKP pemilu tahun 2019 ini dapat didefinisikan sebagai segala hal yang mengganggu dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang insklusif dan adil. Sehingga diharapkan dengan penyusunan IKP ini mampu meminimalisir sedini mungkin potensi gangguan saat pelaksanaan pemilu 2019. IKP itu fungsinya adalah sebagai pemetaan awal bagaimana potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilihan umum. Jadi kita harus memetakan potensi-potensi apa, masalah-masalah apa yang nanti dapat muncul di penyelenggaraan pemilu 2019 karena kita sedang menyusun IKP pemilu 2019. Nah, yang menjadi pembeda adalah untuk IKP pemilu guna objektivitas, guna validitas data, itu kita minta para pihak dalam hal ini kepolisian, KPU, dan kemudian media massa untuk turut menyusun, turut mengisi instrumen yang disediakan oleh bawah selu RI tersebut. Sementara itu penyusunan IKP ditargetkan akan rampung pada 31 Agustus mendatang dan hasilnya akan segera diserahkan ke bawah selu RI yang menjadi bagian dari IKP nasional. Ari Pungkaji, ATV Kota Batu. Kita akan sampai pada sebagian yang kita lipatkan untuk tetap satu, satu perkabupaten dan kota sekedar tega, teraspek, saling utas, teraspek. Terima kasih telah menonton!